Jadi saya ucapkan terima kasih buat KPU Bali, tepuk tangannya buat KPU Bali Kami dari Partai Buruh tidak begitu banyak lah, aci-aco apa omongan yang mungkin janji-janji Karena kami disini berdiri untuk memperkenalkan Partai Buruh nomor 6 ada di Bali Partai Buruh nomor 6 ada di Indonesia Walaupun Partai Buruh ada di Inggris, ada di Brasilia, ada di Venezuela, ada di Aussie atau Australia Partai Buruh disana menang dan bahkan di Brasil Partai Buruh presidennya dari Partai Buruh Tepuk tangan jamannya dong Memang kebajakan orang tidak mau dikatakan buruh Terasa dista, akan tetapi kata buruh kalau kita ada logika adalah buruh, buwana ruh perhatian Tanpa ada buruh, buwana atau bumi ini tidak akan berjalan Tidak akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing Kita semua ini adalah pekerja, petani, delayan, mahasiswa, siswa-siswa SMK, siswa-siswa SMA Yang nantinya akan melanjutkan perjuangan daripada menjadikan Republik Indonesia ini menjadi sejahtera Sangat simpel sekali, indikator sejahtera sangat banyak Saya akan sedikit menjelaskan dua indikator Yaitu yang pertama, kesehatan Banyak sekali kaum-kaum kecil, mereka takut sakit Kenapa? Tidak bisa membayar Tidak bisa membayar, artinya mereka takut sakit Nah di Pantai Buru ini, kita berjanji jika kita menang, kita akan menggratiskan kesehatan Karena itu adalah tugas dari pemerintah, tugas dari wakil-wakil rakyat yang kalian pilih, yang akan memperjuangkan aspirasi kalian semua Luar biasa Yang kedua yaitu pendidikan Terjujur Setelah kalian tamat SMA, SMK Yang masih kuliah Saya yakin kalian masih bingung bagaimana caranya kalian membayar SMP, ya enggak? Di SMP, ada mahasiswa di sana Ada ojol di sana Ada dokter di sana Ada dokter juga ada di sana Mereka tahu bagaimana susahnya Mereka masih Sertifikatnya ada di bank Hanya untuk melanjutkan sekolahnya Dimana mereka mendidik kalian Akan tetapi upahnya sangat kecil Bayangkan Seorang dosen, buru Gajinya hanya di bawah 3 juta Bisa kalian cek Dimana itu namanya cinta Tidak ada Kami diburu tidak percaya Cinta itu hanya ada dari hati durani Apa aspirasi rakyat? Itulah yang diperjuangkan Bukan memperjuangkan segelintiran kelompok Oligarki-oligarki Atau pengusaha-usaha Yang tidak mengenal rasa kasihan kepada rakyat Kami diburu Mengharapkan Teman-teman Rakyat Bali di TPS Untuk memilih partai buruh Come back home, welcome home Karena rumah Anda ada di sini Rumah Anda ada di partai buruh Partai buruh juga Dari presiden kami Bank Said Iqbal Bank Said Iqbal Insinyur Said Iqbal Beliau adalah anggota PBB dari ILO International Labor Organization Beliau sering berbicara di belahan dunia Masalah kesenjangan buruh Buruh menang Negara sejahtera Itulah harapan kami Dan Saya berjanji Apabila Nanti DPR yang ada di Partai buruh Terindikasi korupsi Terindikasi ya Belum terbukti Saya sendiri yang akan Memecatnya Karena di partai buruh Tidak ada yang namanya Pembinaan Yang ada adalah Pembina saat Bagi koruptor Itulah partai buruh Saudara-saudara sekalian KPU Dan undangan yang Saya muliakan Terutama Rakyat Bali Yang saya sangat muliakan Rumah Anda ada di sini Come on Come to us Kita besarkan Kita menangkan Partai ini Rakyat Bali Adalah Rakyat yang sangat Saya hormati Dan sangat Saya cintai Maka dari itu Saya perkenalkan Partai buruh Tidak ada Di Inggris Tidak hanya ada Di Aussie Tapi ada Di Bali Baik Karena waktunya Niat baik kami Semoga Mendapatkan Orang-orang baik Di TPS Tanggal 14 Februari 2004 Di hari kasih sayang ini Untuk mencoblos Logo partai buruh Anda tidak usah berpikir Siapa salahnya Itu sudah Kami serisik Kami Sudah berikan arahan Apa What's up itu Jadinya Partai buruh Nomor 6 Partai buruh Menang Itu harapan kami Terima kasih kepada KPU Harapan kami Dari partai buruh Yang ada di Bali Bisa ikut Memenangkan Parlemen Resol Semoga Negara ini Bisa Sejahtera Sesuai Undang-undang Dan tidak Terima kasih Partai buruh Nomor 6 Bapak Doktor Iwayan Sugiyartana STMM